Deklarasi bergabungnya Partai Idaman dengan Partai Amanat Nasional berlangsung di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu. Deklarasi dihadiri oleh anggota kedua pihak, bahkan pengurus Partai Idaman di 34 provinsi seluruh Indonesia juga hadir. Setelah tidak lolos pemilu 2019, Partai Idaman memutuskan untuk bergabung dengan Partai Amanat Nasional atau PAN. Ketua Umum Partai Idaman, Romai Rama bersedia untuk menjadi cowok pres mendampingi Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan. Kader Idaman yang potensial juga bisa diusung sebagai calon legislatif baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Acara deklarasi terpantau ramai. Acara dihadiri oleh anggota kedua pihak dan Romai Rama juga tampil di panggung menyanyikan enam lagu tentang persatuan dan perjuangan kedua partai. Menurut Zulkifli Hasan, tujuan utama PAN dan Partai Idaman adalah untuk memperhentikan politik uang. Kedua pihak juga menyatakan bahwa mereka memiliki platform dan visi-visi yang sama. Pertama, jadi kita visi kami sama, ya kita pemilu damai, pemilu yang berkualitas, karena kita semuanya adalah saudara. Kami sama-sama ingin menghentikan politik uang, politik bagi-bagi duit. Karena korupsi itu akarnya dari politik uang, ya KKN itu akarnya juga politik uang. Kita mari jangan sampai menghina rakyat kita dengan sembaku, membeli rakyat kita dengan sebungkus nasi kotak, itu kita hentikan. Karena sudah terbukti 20 tahun ini, melahirkan demokrasi yang gaduh, ya puluhan, bahkan ratusan yang kena OTT. Baryat, visi-visi, dan platform yang sama. Jadi seandainya kader-kader hidaman yang memang menjadi legislator dikat pusat, kabupaten, kota, dan juga dikatung, itu walaupun berbeda, harus memang menjadi kader PAN, karena katihannya harus PAN. Tetapi visi-visinya sama, hidaman, PAN, sama. Untuk rakyat dan untuk Rakyat.